Tita terkini Juni 2016 Timnas Italia menelan kekalahan pertamanya di Piala Eropa 2016 setelah tumbang 0-1 dari Republik Irlandia pada pertandingan terakhir Gruppe di Statspierre, Mauroi, Lille, Rabu, 22.6 malam Waktu setempat kekalahan ini tidak mempengaruhi posisi Italia di puncak klasemen Gruppe Gli Azuri tetap di puncak klasemen dengan torehan 6 poin Unggul head-to-head atas Belgia yang juga mengoleksi 6 poin Irlandia yang finish di posisi ketiga berhak melangkah ke babak 16 besar dengan torehan 4 poin Irlandia menyingkirkan Turki dalam perebutan tiket babak 16 besar terakhir via tim peringkat ketiga terbaik Irlandia sebenarnya diuntungkan dengan keputusan pelatih Italia Antonio Conte yang menurunkan tim lapis kedua Hanya Leonardo Bonducci dan Andrea Barzagli yang dipertahankan Conte sebagai starter di susunan pemain Italia Pertandingan babak pertama pun berjalan monoton Tercatat hanya ada 3 peluang yang tercipta di babak pertama Selain itu hanya ada 1 shot on target di 45 menit pertama dengan Italia gagal melakukannya Irlandia yang masih memiliki peluang lolos sebagai runner-up bermain agresif di awal babak pertama Laga berjalan 9 menit Winger Irlandia Jeff Hendrick hampir membobol gawang Italia Namun, tendangan spekulasinya dari luar kotak penalti masih tipis di samping kiri gawang Salvatore Sirigu Irlandia kembali mengancam pada menit ke-21 Berawal dari sepak pojok Robert Brady Dario Murphy berhasil melepaskan sundulan ke pojok kanan atas Namun, bola berhasil di tepi Sirigu dan hanya menghasilkan sepak pojok Satu-satunya peluang Italia tercipta pada menit ke-43 Ketika tendangan spekulasi Ciro Imobil masih tipis di sisi kanan gawang Irlandia yang dikawal keeper Darren Randolph Skor imbang tanpa gol pun bertahan hingga jodha babak pertama Peluang di babak kedua baru tercipta pada menit ke-57 Berawal dari umpan silang Dario Murphy yang di blok Sirigu Tiago Mota nyaris melakukan blunder yang membuat gawang Italia kebobolan Bermaksud memberi umpan ke Angelo Okbona setelah tendangan Murphy di blok Tendangan Mota terlalu lemah dan berhasil direbut Seamus Coleman Beruntung tendangan mendatar Coleman berhasil di blok Okbona Italia baru mendapatkan peluang pada menit ke-77 Setelah tendangan Lorenzo Insigne yang masuk menggantikan Imobil 2 menit sebelumnya mengenai tiang gawang sebelah kiri Irlandia seharusnya bisa memecah kebuntuan pada menit ke-84 Namun Wes Holahan membuang peluang emas Setelah Leonardo Bonducci kehilangan bola di depan kotak penalti Italia Holahan sebenarnya tinggal berhadapan dengan Sirigu Namun penyelesaian akhir Holahan terlalu lemah dan berhasil ditangkap Sirigu Satu menit kemudian Irlandia akhirnya berhasil mencetak gol Memanfaatkan umpan lambung Holahan Robert Brady lolos dari kawalan Bonucci dan melepaskan sundulan Sirigu yang memilih untuk maju meninggalkan gawang Gagal mengantisipasi sundulan Brady Irlandia berhasil mempertahankan keunggulan 1-0 hingga laga usai Di babak 16 besar Irlandia akan menghadapi tuan rumah Perancis 26 Juni mendatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!